Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara, bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Kekristenan tanpa iman adalah sebuah kepalsuan karena dasar kekristenan kita justru adalah pada iman karena justru dengan iman kita dapat percaya tentang apa yang Kristus sudah kerjakan buat kita di atas kayu salib karena kita tidak menyaksikan, kita tidak melihat bagaimana Kristus memikul salib, akhirnya disalib curahkan darah buat kita dan akhirnya berkata kita sudah selesai dan kemudian berkata Bapak dalam tanganmu kuserahkan nyawaku kita memang tidak menyaksikan tetapi dengan iman kita percaya dia mati bagi kita sebagian besar yang tertulis dalam firman Tuhan mulai dari cerita kejadian terus sampai apa yang dituliskan oleh wahyu sebagian besar itu kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri tetapi kita percaya Alkitab adalah firman Allah bukan hanya Alkitab berisi firman Allah tapi Alkitab adalah firman Allah yang menuntun kita pada keselamatan sehingga dengan iman kita percaya dengan iman kita juga akan melihat janji-janji Tuhan digenapi sebab tanpa iman tidak akan kita melihat janji-janji Tuhan digenapi hanya orang-orang yang beriman yang akan melihat janji-janji Allah digenapi dan juga dengan iman kita dapat tersenyum menghadapi segala perkara karena kita tahu dibalik setiap masalah dibalik setiap persoalan ada kemenangan yang dijanjikan bagi setiap orang yang percaya haleluya selamat datang dalam program kita hari ini harinya Tuhan sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian kita karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita langkah-langkah ke depan kita perlu dengan kemenangan, kepastian, mujizat, dan perkara-perkara yang besar haleluya dan dalam program ini kita sedang membahas iman selanjutnya sebelumnya kita sudah bahas tentang iman Abraham iman Ishak dan sekarang kita bicara tentang iman dari anaknya Ishak yang bernama Yaakub menarik untuk kita bahas karena biasanya kalau kita lihat maka turunan iman ini kepada anak pertama anak pertama, anak pertama tetapi berbeda dengan Yaakub karena justru anak pertamanya adalah Esau meskipun mereka kembar tetapi Esau yang lahir duluan tetapi justru anak perjanjiannya adalah Yaakub dan ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah bebas menentukan kuasa mujizatnya berlaku kepada setiap orang yang memang siap setiap orang yang memang meresponi setiap orang yang memang mau untuk dipakai oleh Tuhan nah dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-21 Ibrani pasal 11 ayat yang ke-21 satu ayat ini akan kita pelajari bersama dikatakan demikian karena iman maka Yaakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya nah selalu yang kasih dalam Tuhan menarik untuk kita pelajari karena iman maka Yaakub ketika hampir waktunya mati jadi iman bukan hanya dituntut buat setiap orang-orang yang muda yang bersemangat yang kuat tetapi waktu kita pelajari bahwa Yesus memberkati anak-anak kecil dan berkata yang seperti inilah yang mempunyai kerajaan sorga lalu kemudian kita pelajari juga Yaakub pada waktu hampir matinya berarti dari sini kita lihat bahwa iman bukan hanya bagian-bagian tertentu dalam kehidupan seseorang tetapi dari kecil sampai menjelang mati setiap kita harus beriman jangan hanya beriman ketika semua keadaan menyenangkan jangan hanya beriman ketika kita masih sehat kita masih kuat kita masih memiliki segala-galanya tetapi berimanlah kepada Tuhan dalam segala perkara kehidupan kita nah dari ayat-ayat bacaan ini beberapa pelajaran penting yang bisa kita pelajari tentang iman Yaakub yang pertama iman memberi kekuatan bagi kita hingga saat akhirnya jadi saya ulangi sekali lagi iman memberi kekuatan bagi kita hingga saat akhirnya nah saudara ku yang kasihi dalam Tuhan iman membuat kita mulai melangkah tetapi jangan salah Paulus menegur jemaat Tuhan dan berkata kamu sudah mulai dengan roh jangan kamu mengakhiri dalam daging artinya gini memang iman membuat kita melangkah misalnya karena kita percaya ah Tuhan pasti memberkati rumah tangga saya misalnya saudara-saudara mulai usaha saudara berdoa Tuhan sertai usaha saya nah kita mulai banyak hal dalam hidup kita dengan iman anak saudara lahir saudara minta didoakan diserahkan ke gereja lalu diberkati oleh hamba-hamba Tuhan nah itu kita mulai segala sesuatu dengan iman lalu kita doa Tuhan mampukan saya sebagai orang tua mendidik anak-anak saya takut akan Tuhan jadi kita mulai segala sesuatu dengan iman rumah tangga kita kita mulai dengan iman pekerjaan kita kita mulai dengan iman pendidikan anak-anak kita kita mulai dengan iman nah lalu sementara di perjalanan dengar baik iman tidak membuat hidup kita tanpa masalah tapi iman memberikan kekuatan buat kita untuk mampu menghadapi setiap masalah menyelesaikannya tekun dan bahkan setia sampai pada akhirnya karena kemenangan terakhir selalu terjadi bagi orang-orang benar nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan iman bukan hanya perlu di langkah awal tetapi iman juga terus harus kita pertahankan sampai pada langkah akhirnya nah ada banyak orang bilang loh kalau bukan langkah awal yang menentukan tapi langkah akhir lebih baiknya di saat-saat terakhir saja saya beriman sehingga ada banyak orang tunggu segala sesuatunya goncang dulu tunggu segala sesuatunya mogok dulu baru dia beriman nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan jangan kita mulai dengan iman kita berjalan dengan iman dan kita harus akhiri dengan iman sehingga orang-orang yang beriman akan kuat hingga saat akhirnya iman bukan hanya memberi semangat buat kita untuk memulai sesuatu iman bukan hanya membuat kita berapi-api untuk mulai melangkah tapi iman juga memampukan kita tersenyum di saat-saat yang sukar dan akhirnya iman membuat kita kuat sampai pada akhirnya itu sebabnya Alkitab berkata bahkan Yaakub menjelang matinya masih bisa memohonkan berkat masih bisa menyembah kenapa? karena iman memberi kekuatan bagi kita hingga saat-saat terakhir haleluya yang kedua saya pelajari dari iman Yaakub yang ditulis pada ayat yang ke-21 dikatakan karena iman maka Yaakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya yang kedua saya pelajari iman memampukan kita untuk memiliki pikiran-pikiran yang positif jadi iman memampukan kita untuk memiliki pikiran-pikiran yang positif bayangkan menjelang matinya hampir waktunya akan mati dia masih memberkati kedua anak Yusuf soalnya bisa bayangin orang menjelang matinya orang menjelang hampir waktu matinya biasanya dalam kondisi aduh saya lemah yang dalam pikirannya hanya aduh kok si ini gak datang kok si ini gak memperhatikan kok si anak-anak saya kok cucu-cucu saya ini udah gak peduli sama saya nah biasanya yang timbul adalah pikiran-pikiran yang negatif nah soalnya bisa bayangkan Yaakub menjelang matinya dia masih memiliki pikiran yang begitu positif untuk memberkati kedua anak Yusuf jadi yang dalam pikirannya apa yang harus saya buat supaya orang lain diberkati nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan ini yang seringkali jarang kita ini kadang-kadang pikiran kita terlalu negatif ada masalah sedikit langsung pikiran kita negatif anak terlambat pulang langsung dalam pikirannya aduh jangan-jangan begini aduh jangan-jangan begini jadi tiba-tiba anak pulang sudah bentak sudah maki sebetulnya sudah bukannya marah kenapa tapi itu bercampur kepanikan saudara misalnya lalu suami sudah terlambat pulang langsung pikiran sudah jangan-jangan ini jangan-jangan ini lalu sudah telepon kenapa teleponnya dimatiin kenapa handphonenya mati segala sesuatu jadi yang adalah pikiran kita seringkali pikiran-pikiran yang negatif yang buat kita penyakit kita seringkali tambah parah kenapa? karena pikiran-pikiran negatif nah iman memampukan kita untuk memiliki pikiran-pikiran yang positif sehingga alam pikiran kita bagaimana nama Tuhan dipermuliakan yang alam pikiran kita tohkan Tuhan sanggup buat mujizat tohkan Tuhan sanggup lakukan segala perkara karena dengan pikiran yang positif maka jalan kita akan penuh dengan ucapan syukur jadi yang pertama iman memberi kekuatan bagi kita hingga saat-saat terakhir yang kedua iman memampukan kita untuk senantiasa memiliki pikiran yang positif dan yang ketiga saya pelajari dari iman Yaakub ini iman memberi kemampuan untuk selalu kita menyembah Tuhan jadi iman memberi kemampuan bagi kita untuk selalu dapat menyembah Tuhan saya bisa bayangin pada waktu hampir matinya sebenarnya saya kasih dalam Tuhan biasanya kan orang pada waktu hampir matinya pasti sakit di bagian ini sakit di bagian itu gak enak untuk ini gak enak untuk itu karena waktunya sudah hampir tiba tapi apa yang terjadi Yaakub menyembah Tuhan Yaakub menyembah Tuhan saudaraku kita menyembah Tuhan di masa muda di masa berkat mengalir di masa sukacita melimpah itu sangat mudah tetapi pada waktu hampir mati biasanya banyak orang penuh dengan keluhan aduh begini dan tidak sedikit orang yang waktu hampir mati banyak kan marah dokter begini suster begini orang tua begini sini begini semua begini semua disalahkan tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yaakub setelah dia memberkati kedua anak Yusuf apa yang dia buat dia menyembah Tuhan saudaraku yang kasih dalam Tuhan jadi iman memampukan kita untuk menyembah Tuhan bukan pada saat-saat hanya senang bukan hanya pada saat-saat berkat bukan hanya saat-saat kemenangan tapi juga saat-saat penuh dengan tekanan saat-saat banyak masalah saat-saat yang sangat mencekam dalam hidup kita kenapa? karena iman membuat kita sadar Tuhan selalu beri yang terbaik Tuhan selalu hadir Tuhan tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan kita berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan hidup Kristen bukan hanya saya percaya kepada Tuhan tapi hidup Kristen adalah saya perlu beriman dan artinya saya akan bertahan hingga akhirnya artinya saya akan senantiasa memiliki pikiran yang positif dan senantiasa saya akan menyembah Tuhan karena Tuhan terlalu baik dalam hidup kita jangan sampai masalah membuat kita tidak bertahan jangan sampai persoalan akhirnya membuat pikiran-pikiran kita negatif jangan sampai masalah-masalah kehidupan ini akhirnya membuat kita tidak lagi menyembah Tuhan saudaraku yang kasih dalam Tuhan dia tetap Tuhan yang baik dia Tuhan selalu yang punya rencana yang indah buat hidup kita dia Tuhan yang selalu tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya haleluya nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan jika sudah ingin dilayani lebih jauh hubungi kami melalui telepon hubungi kami melalui surat kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa haleluya secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit setiap saudara yang berbeban berat karena saya percaya bahwa bagi alat tidak ada perkara yang mustahil saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan dan kita akan berdoa mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus hamba berdoa buat yang sakit hamba berdoa buat yang berbeban berat hamba doa untuk setiap mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar karena hamba percaya membagi alat tidak ada perkara yang mustahil Bapak Ibu juga doa buat setiap mereka yang mungkin hari-hari ini pikirannya penuh dengan hal-hal negatif dan seringkali bersunggut-sunggut dan akhirnya gak kuat bertahan sampai pada akhirnya bahkan mereka yang mungkin hari-hari ini sudah tidak lagi bisa menyembah Tuhan karena berbagai masalah Bapak Ibu doa dalam nama Yesus Tuhan jamah kuatkan iman mereka bahwa mereka masuk pada kemuliaan Tuhan untuk menyaksikan kuasa anugerah berkat Tuhan yang luar biasa di dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat bersuka citalah menghadapi segala perkara karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan haleluya